Yo guys, welcome back to my channel Sindrom yang dimana ditumbuh-tumbuhi oleh bulu Di sini disebut di google itu ada namanya sindrom werewolf Artinya kalau werewolf itu serigala yang gue tau Nah jadi penyakit ini kayak tumbuh-tumbuh di daerah-daerah kulit-kulit yang biasanya gak ditumbuhi rambut Seperti wajah, telinga, dan lain-lain Seperti itu Jadi penyakit werewolf ini disebabkan oleh gen keturunan dari orang tuanya sendiri Sehingga menyebabkan penyakit ini muncul di anak bayinya Sebenarnya sindrom ini ada banyak macamnya Ini bisa hilang ketika dewasa atau gak bisa hilang Cara menghilanginya juga rata-rata masih bersifat sementara Lo bisa kayak waxing, atau bisa digunting, atau dicukur, dan lain sebagainya Tapi di sini permasalahannya aja lah Ketika lo melakukan pencukuran seperti ini Ini bakal bersifat iritasi Contoh, kita punya alis Alis kita kan ditumbuhin rambut nih Ketika ini kita bersihkan, maka ini bisa terjadi iritasi Gitu loh, sama juga dengan orang yang terkena sindrom Oke, jadi gue di sini punya dari salah satu akun tiktok yang berasal dari Malaysia Mari kita nge-reaction bareng-bareng Sebelum nge-reaction, seperti biasa Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini Karena subscribe sini gratis Ketika ada video-video viral, kalian bisa tag gue di tiktok Nah, gue biasa bermain dengan tiktok Let's go Oke, jadi di sini gue ada akun tiktoknya dari Rabiatul Adawiyah Dengan jumlah pengikut, 325 pengikut Mengikuti, ini gak penting, 5 juta viewers 5 juta viewers, 5 juta suka Stok beautyway Jadi di sini agak bahasa malis ya Karena gue dari Indonesia Salam, let's go Kita mulai dari yang bawah dulu lah ya Dari yang ke bawah Video ini udah viral banget sebenarnya Baru muncul di FAP gue Ya, gimana gitu Jadi gue akhirnya baru mereaction Dan di sini udah ditonton 60 juta 61 juta 61 juta ya Oke, kita langsung mulai Video yang ini Let's go Terjumpa, baby viral Terjumpa, baby viral Comel Kiat, hospe, anugrah Allah Ini gue gak tau Ini bayi dia atau bukan Coba dong yang tau Silahkan komen Ini dia potretnya Oke, di sini Lagunya copyright Tuhan jagakan dia Jadi gak gue style Tangannya ditumbuhi bulu Wajahnya full Sampai kelopak mata Oh, Allah uji mah bapaknya Karena Allah mah bapaknya Ikhlas kelebihannya Semoga awal kuat Yes, sayang Awal tetap comel Ini kayaknya Anaknya dia ya Oh, dia coba ngasuh ya Oke Oh, disini Oh, disini saya akan delete video tadi Sebab rame kali Dia kayaknya gak bakal nge-delete Ternyata gak jadi di-delete ya Karena viewersnya sangat besar Pantesan followers dia naik Nah, disini Ini tidak Ya, intinya sih Dia gak mau ngapus Gara-gara komen-komen kalian Let's go Kita baca yang lain Oke Ini adalah Werewolf Syndrome Yang gue maksud tadi Kalian bisa lihat yang ini Werewolf Syndrome Tapi disini gak lebih penting Karena udah gue bahas tadi Kita lanjut ke video selanjutnya Oke Jadi ini adalah Portret Dimana Lagunya copyright semua ya Nah, ini dia Foto-portret Dia foto dengan anak kecil Wow Oke Apa disini Ya, betul Saya minta maaf Jika ada yang berkenan Akan video-video saya Tapi Ada sisi positifnya Yaitu perlu kita tahu Dan membaik Tahu dan ambik Ambik itu Apa Walaupun gue udah pernah Tinggal di Malaysia Cuma gue agak lupa lah Bahasa-bahasanya Macem kau tawa Awak Tau aja Semua Dia disini kayaknya gak posting Kita bisa melihat Ketika dia posting anaknya itu Viewersnya memang gak bakal tinggi Disini masih kecil Kecil Viewersnya pasti jutaan sih Yang ada anak kecil itu Oh Oh Ini dia 22 juta Ini dia Tonton Oke Wow Tuh kasihan banget ya Sampai Idungnya pun tertutup Guys Disini dia tulis caption Alhamdulillah Alhamdulillah selesai Amanah Wow Pop Kasian banget sih Tapi Gue kasiannya ketika nanti Dia kalau udah besar Pasti bakal banyak yang Kayak Pembulian Itu loh Semoga Orang yang jaga dia ini Bisa Ngasih perawatan Nah Ini Ini kenapa Kagak mau Gue udah pake wifi HP gue Jangan-jangan habis Kota gue Setelah Boy Bisa gak ya Kenapa lu harus Bagi copyright terus Eh filternya Masih ngerespon Keren juga sih filternya Aduh Kasian banget sih Matanya loh Matanya tertutup oleh rambut Itu gak dicukur aja ya Ya gak Mungkin udah pernah dilakuin Mungkin iritasi kali ya Tapi kasian banget sih Dia masih kecil Boy Gimana guys menurut kalian Oh iya Gue Kalau gak baca komen tiktok Makanya gak azik nih Mari kita baca Mumpung komen yang dibuka Di video-video tadi Komennya gak ada yang dibuka sih Let's go Mungkin dia sudah terbiasa Dengan komen-komen netizen Yang mematikan Netizen itu memang jahat guys Let's go Kita mulai Dok Dokumen Ada Menawarkan Untuk buat laser Bulu baby Tapi Mak baby Setuju Sebab masih terlalu kecil Bulu baby Tak boleh dipotong Risau Semakin lebat Oh Jadi itu Ada yang menawarkan Dia dipakai laser Ya Jadi bulu-bulunya itu Dimatikan ya guys Kenapa dipakai laser Terus disini Dia bilang Kalau dipotong Hal yang dikhawatirkan Kayak rambut Jadi kalau rambut Makin dipotong Dia makin tumbuh panjang Semakin lebat Seperti itulah ya Bunda Rambut yang dimuka Tidak boleh dipotong Kenapa Setau Diobati Obat yang bisa Rontokin rambut Maaf Obat yang Rontokin rambut Ya bisa Cuma ya Dia masih kecil Itu sih Tadi Dia masih kecil sih Dikhawatirkan kan Sensitif kan Terus next Baca komen kedua lagi Masya Allah Kasian sekali Maaf itu Bulu-bulunya Tapi mata Bisa digunting Enggak Maaf ya Semoga anak ini Dalam lindungan Oblah Amin Ya itu Satu gue pikirin Kita sama Bos Kira Baca lagi Pasti Kelak Anak kakak ini Akan bawa Rezeki yang besar Untuk anak tuanya Ini netizen Dengan Kebaikan Yang sangat Bidang Antesan komennya Dibuka ya Inilah Gue suka netizen Itu kadang-kadang Ada posisi positifnya Kadang-kadang Dia jadi baik Kadang jadi jahat Segalanya ada tonton 2,6 lagi Selamat hari raya Dari baby miss Calo Berarti dia Ulang tahun Oh ini Sudah dipotong Udah dipotong Oh sudah dipotong Filter apa dipotong Oh sudah dipotong Oh sudah dipotong Guys Coba Gue pengen denger Gue pikir lagi Terus Ibu Ibu rabiatu Sudah dipotong Ya Oke oke Nah gitulah Kan enak Oke itu dipotong Mantap Dede Manis Lihat Saja Kalau udah gede Semua orang Akan terpanah Dan terlihat Oh Cantik Sehat-sehat Terus Isinya ibu-ibu Ya Adek Semoga ada obat Bulunya ya Biar bersih Dede Uduh Ibu-ibu Isinya Sehat terus Untuk keluarganya Ke Adeknya juga Cantik Masya Allah Oke Rindetizer Nelagi Baik-baik Kayak gini Kontennya Baik Baik Komen-komen Ya Kiran Gue Terkena Hujatan Terus Mana lagi ya Kita Mencari Dengan viewers Yang sangat besar Pasti Ada dedenya Karena Kalau dia Posting Sendiri Viewers Bahkan Di bawah 100k Tapi Ada yang 100k Masih Kecil Masih 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 ada 1,5 Ini yang Muncul Di FYP Gue Sih Oh Ini Sudah Tumbuh Lagi Ya Tumbuh Lagi Dia Di Kelopak Mata Yang Di Jidat Masih Pendek Pendek Atau Sudah Dipotong Oke Disini Ada Tulisannya Dia Dipotongan Disini Senyuman Penghuni Syurga Dengan Caption Ya Allah Ya Tuhanku Panjangkanlah Usia Ibu Bapaknya Timpakanlah Rezeki Buat Mereka Seluarga Rahmatilah Mereka Ya Allah Dengan Penuh Berkah Dan Berkat Sihatkan Tubuh Badan Mereka Ya Allah Hindarilah Dari Segala Bahaya Dan Penyakit Dan Hindarilah Mereka Dari Fitnah Maupun Hinah Manusia Ini Anak Malisian Nih Bos Pernah Malisian Nih Bos Single Jadi Bacanya Lancar Ya Cuma Emang Ada Bagian Bahasa Melayu Yang Agak Kurang Mengergi Alah Mak Sinyal Ku Udah Beli Kota Loh Mak Widi Tak Bersaing Bersaing Dengan Siapapun Cari Uang Mendingan Dicari Uang Dicari Uang Kayak Wah Kayak Kali Ini Pagiannya Wow Oke Next Kembali Ketopik Topik Topik Kita Bukan Ngebahas Dia Oke Mereka Orang Tua Yang Hebat Oh Udah Dibalikin Comel Semoga Cair Bila Tengok Lama-lama Tetap Sihat Sayangku Oh Udah Dibalikin Siapa Dalam Kamera Cantikan Dirimu Sayang Jangan Risau Jangan Peduli Kata Orang Karena Di Mata Tuhan Awak Yang Paling Cantik Tiada Cacat Cela Sayang Percayalah Oh Saya Dipulangin Oh Lucu Oh Jadi Dia Kayak Ngerawat Ngerawat Bukan Anak Dia Terus Ini Dibalikin Mantap Kali Kita Baca Juga Komen Komen Netizen Pasti Ini Adalah Komen Paling Puji Pujian Sehat Selalu Anak Manis Seberani Kata Dia Sebenarnya Cantik Cantiknya Bidadari Jaga Dia Baik Baik Emak Pengen Lihat Foto Pas Bayi Sampai Sekarang Wuduh Lu Ngapain Lu Ngapain Lu Nanyanya Nanyanya Ngapain Andi Adinda Eh Adinda Dampak Kenapa Kau Kenapa Kau Anak Medan Gue Kebiasaan Medan Jadi Kayak Pakai Aku Kau Gitu Guys Disini Sehat Selalu Dede Tuhan Memberkati Amin Kan Komen Komen Netizen Menentuh Hati Kok Baik Baik Komen 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 Yang Menghujat Tapi Jangan Sampailah Oh Next Next Oh Ini Video Dia Viral Lagi Nah Ini Vp Gue Widih Ini Hitam Banget Si Bulunya Oke Oke Gue Baca Ya Cepet Banget Komentarnya Oke Jadi Senyuman Malaikat Kecil Menghuni Surga Widih Amin Jangan Merasa Kekurangan Bila Lihat Diri Kamu Tau Sayang Karena Kamu Cantik Di Mata Tuhan Widih Pintar Kali Kan Guni Medan Ini Pake Kali 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 Semoga Karena Dia Masih Kecil Juga Jadi Belum Nanti Kalau Sudah Gede Kan Itu Bisa Dilang Dengan Dengan Neisser Tadi Salah Satunya Dimatikan Biar Tunggu Bulu Lagi Tunggu Rambut Lagi Idih Kita Baca Komen Lagi Bukan Komen Capsin Dulu Semoga Allah Memberikanku Umur Yang Panjang Supaya Lebih Melihat Awak Membesar Dengan Sihat Insya Allah Ada Hikmah Ada Sebab Mengapa Allah Temukan Kita Sayang Jangan Pernah Merasa Orang Membencimu Karena Aunty Ada Untuk Kamu Aunty Namanya Kita Baca Ya Komen Ini Gue Belum Hujatan Tapi It is The best Netizen Kalau Belum Ada Yang Hujat Gue Suka Sebel Gitu Komen Hujatan Oke Kita Baca Ya Komen Jangan Kaitkan Dengan Mitos Terkenalah Apalah Tak Baik Tahu Jagalah Hati Ibu Bapak Bapak Bebini Kejadian Allah Semua Istimewah Dan Sempurna Oh Iya Jadi Maksud Dari Karya Ini Dengan Akun Karya Ini Jadi Banyak Yang Mengaitkan Kalau Dia Ini Terkena Kayak Azab Dulu Sering Ngap Ngap Padahal Kalau Secara Ilminya Itu Karena Emang Hormon Jadi Video Yang 60 Juta Tagi Di Makanya Komennya Dimatikan Karena Komennya Seperti Itu Azab Apalah Yaitulah Netizen Semoga Selalu Disehatkan Yang Dimudahkan Milik Sezekinya Kamu Pasti Kuat Dek Ya Tuhan Ciptakan Mu Sungguh Luar Biasa Dan Sangat Indah Di Mata Manusia Yang Berhati Tulis Dan Baik Semangat Terus Adik Di Short Mat Di Sanjung Sanjung Lain Kalau Di Dunia Nyata Ini Ini Mulai Menghujat Ini Awal Perhujatannya Ini Awal Perhujatannya Gila 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 Ini Yang Gila Gila Tadi Bener Nangis Gue Acungin Jempol Karena Kalian Orang Tuanya Hebat Terus Menerima Tadi Ya Tadi Cama ada Satu Mungkin Kalau Gue Kebawah Lagi Bakal Banyak Kayak Gitu Lah Komen Komen Yang Bikin Dia Menghapus Akun Gimana Menurut Kalian Ini Disebabkan Karena Kasihan Tapi Semoga Dia Banyak Doa Tadi Dikabulkan Semoga Dia Bahagia Gimana Kita Juga Gak Mau Cuma Dari Putusan Yang Gimana Takdirnya Seperti Itu Semoga Dia Cepat Sembuh Bisa Disembuh Dengan Dilezer Tadi Ada Orang Apalagi Video Viral Ini Pasti Banyak Bakal Yang Bantu Dia Semoga Gue Upload Video Ini Ada Orang Yang Lihat Kasian Gue Ngebantu Si Orang Tua Angkat Dari Rabiatul Andewiah Posisinya Di Malaysia Semoga Ada Yang Bantu Jadi Cepat Sembuh Karena Dia Masih Baik Dan Kulit Kulit Masih Sangat Lembut Dan Tulang Tulang Pun Sangat Lembut Jadi Tidak Dianjurkan Untuk Sekarang Tapi Kedepannya Dia Bisa Berubah Dan Tolong Jangan Sampai Ada Hujat Please 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 Paling Dia Perlu Sekolah Sebelum Sekolah Dia Kena Mento Kan Kasian Jadi Oke Video Suka Pesin Aja Thank you Yang Buat Kalian Sudah Nonton Video Ya Jangan Lupa Klik To Subscribe And See you Sampai Ketemu Di Next Video See you Goodbye Bye